Jika kita membaca isi surat Nabi SAW yang dikirim untuk penguasa-penguasa dunia, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang ahli berdiplomasi dan sangat pintar bersiasat. Kita bisa melihat bahwa beliau sangat menghargai dan memuliakan kedudukan mereka sebagai penguasa dunia. Berikut ini adalah isi dari surat-surat Nabi SAW kepada Raja Kafir untuk mengajak ke jalan kebenaran. Surat Nabi Muhammad SAW untuk Raja Najasyi Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Najasyi yang bernama Ashamah bin Al-Abjar. Isi suratnya adalah menyerukan Sang Raja untuk memeluk agama Islam. Saat surat tersebut sampai di istana, Sang Raja Najasyi mengambil surat itu dan membacanya. Dari Muhammad, utusan Islam untuk An-Najasyi, penguasa Abis ini ya. Salam bagimu, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dari Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam yang terpilih, baik, dan terpelihara. Maka ia hamil kemudian diciptakan Isa dengan tiupan ruh darinya, sebagaimana diciptakan Adam dari tanah dengan tangannya. Sesungguhnya aku mengajakmu ke jalan Allah, dan aku telah sampaikan dan menasihatimu, maka terimalah nasihatku. Dan salam bagi yang mengikuti petunjuk. Setelah dibaca, lalu surat tersebut diletakkan ke wajahnya, lalu dia turun dari singgah sananya. Beliau pun masuk Islam melalui Ja'far bin Abi Talib Prodiyallahu Anhu. Setelah masuk Islam, sang Raja kemudian membalas surat kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan keislamannya. Raja Najasyi akhirnya meninggal pada bulan Rejab, tahun ke-9 Hijriah. Saat mendengar Raja ini meninggal, Rasulullah SAW pun melakukan sholat goib untuk sebagai penghormatan terakhir. Nabi juga mengabarkan bahwa Raja Najasyi kelak akan masuk syurga. Surat Nabi Muhammad SAW untuk Raja Heraklius Rasulullah SAW juga mengirim surat kepada Heraklius yang dibawa oleh Dihiyah Al-Kalbi. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Kaisar Heraklius dan menyuruhkan kepada Islam, pada waktu itu Kaisar sedang merayakan kemenangannya atas negeri Persia. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan Muhammad utusan Allah untuk Heraklius Kaisar Romawi yang agung, salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Selain daripada itu, sesungguhnya aku mengajak kamu untuk memeluk Islam. Masuklah kamu ke agama Islam, maka kamu akan selamat. Dan peluklah agama Islam, maka Allah memberikan pahala bagimu dua kali lipat. Dan jika kamu berpaling, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu menerima surat dari Rasulullah SAW, Sang Kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penelitian, guna memeriksa kebenaran kenabian Muhammad SAW. Lalu Kaisar memerintahkan untuk mendatangkan seseorang dari bangsa Arab kehadapannya, Abu Sufyan RA yang waktu itu masih kafir, dan rombongannya segera dihadirkan di hadapan Kaisar. Abu Sufyan pun diminta berdiri paling depan sebagai juru bicara, karena memiliki nasab yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kerombongan yang lain berdiri di belakang sebagai saksi, itulah strategi Kaisar untuk mendapatkan keterangan yang valid. Maka berlangsunglah dialog yang panjang antar Kaisar dengan Abu Sufyan RA. Kaisar Heraklius adalah seorang yang cerdas, dengan pengetahuan yang luas. Beliau bertanya dengan taktis dan mengarahkannya kepada ciri seorang nabi. Abu Sufyan RA juga seorang yang cerdas, dan bisa membaca arah pertanyaan Sang Kaisar. Namun beliau dipaksa berkata benar, walaupun berusaha memberi sedikit bias. Di akhir dialog, Sang Kaisar mengutarakan pendapatnya. Inilah ciri-ciri seorang nabi menurut pandangannya, dan sebagaimana telah dia baca di dalam Injil, ternyata semua ciri yang tersebut ada pada diri Rasulullah SAW. Kaisar Heraklius telah mengetahui tentang Rasulullah SAW, dan membenarkan kenabian beliau dengan pengetahuan yang lengkap. Akan tetapi, ia dikalahkan rasa cintanya atas tahta kerajaan, sehingga ia tidak menyatakan keislamannya. Ia mengetahui dosa dirinya dan dosa diri rakyatnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dengan kecerdasan dan keluasan ilmunya, Kaisar bisa mengetahui kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Bahkan, Kaisar pun menyatakan, dia kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Saat itu, Kaisar sedang dalam perjalanan menuju Baitul Magdis. Abu Suflin R.A. menceritakan dialog ini setelah masuk Islam dengan keislaman yang sangat baik, sehingga hadis ini diterima. Kaisar lalu memuliakan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, dengan menghadiahkan sejumlah harta dan pakaian. Kaisar pun memuliakan surat dari Rasulullah SAW, namun ia lebih mencintai tahtanya. Akibatnya, di dunia, Allah SWT memanjangkan kekuasaannya, namun dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di akhirat kelak. Surat Nabi Muhammad SAW kepada Uskub Dugotir Selain mengirimkan surat kepada Heraklius, Nabi SAW juga menulis surat yang ditujukan kepada Uskub terpandang di Romawi, yaitu Uskub Dugotir. Surat yang diantarkan juga oleh Dihya tersebut berisi sebagai berikut. Salam bagi yang beriman, atas dasar itu, sesungguhnya Isa bin Maryam adalah tiupan roh Allah, terjadi dengan kalimatnya yang benar, disampaikan kepada Maryam yang suci, aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh padanya. Salam yang mengikuti petunjuk. Setelah membaca surat tersebut, Sang Uskub bertanya kepada Dihya, Demi Allah, kawannya adalah seorang nabi yang diutus. Kami mengenali sifat-sifat dan namanya semua tercantum dalam kitab-kitab kami. Uskub tersebut kemudian meninggalkan keuskupannya yang berwarna hitam, dan digantinya dengan jubah berwarna putih. Dia mengambil tongkatnya, lalu beranjak menuju ke gereja. Di sana banyak orang yang sedang berkumpul. Di hadapan mereka, Uskub berkata, Wahai segedap orang Romawi, aku telah menerima surat dari Ahmad yang mengajak kita kepada Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar ucapannya tersebut, orang-orang pun serempak menyerang, dan memukulinya bertubi-tubi hingga tewas. Setelah kejadian itu, dihiyah kembali kepada Heraklius. Kemudian Heraklius pun berujar, Aku sudah memberitahukan kepadamu, bahwa kami mencemaskan diri sendiri, dan tindakan kekerasan mereka. Demi Allah, Uskub Dugotir lebih mulia daripada aku. Surat Nabi Muhammad S.A.W. kepada Gubernur Al-Munsyir bin Sawah. Nabi Muhammad S.A.W. mengutus risalah kepada Al-Munsyir bin Sawah, pemerintah Bahrain, menyuruh beliau kepada Islam. Rasulullah S.A.W. memilih Al-Ala bin Al-Hadromi untuk menyampaikan risalahnya itu. Sebagai jawaban, Al-Munsyir telah menulis kepada Rasulullah seperti berikut ini. Amma Badu, Wahi Rasulullah, saya sudah membaca surat Tuhan yang tertuju kepada rakyat Bahrain. Di antara mereka ada yang menyukai Islam dan kagum kepadanya lalu memeluknya. Dan di antara mereka ada pula yang tidak menyukainya. Sementara di negeriku ada orang-orang Majusi dan Yahudi. Maka tulislah lagi surat kepadaku yang bisa menjelaskan urusan Tuhan. Maka Rasulullah S.A.W. menulis surat lagi. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Munsyir bin Sawah, Kesejahteraan bagi dirimu. Aku memuji bagimu kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Aku mengingatkanmu terhadap Allah Azzawazallah. Barang siapa yang memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang mentaati utusan-utusanku. Dan mengikuti mereka. Berarti dia telah mentaatiku. Barang siapa memberi nasihat kepada mereka. Berarti dia telah memberi nasihat karena aku. Aku telah memberi syafaat kepadamu tentang kaummu. Biarkanlah orang-orang Muslim karena mereka telah masuk Islam. Kumaafkan orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan terimalah mereka. Selagi engkau tetap berbuat baik. Maka kami tidak akan menurunkanmu dari kekuasaanmu. Siapa yang ingin melindungi orang-orang Majusi atau Yahudi. Maka dia harus membayar jisya. Surat Nabi Muhammad S.A.W. untuk Al-Muqawqis. Nabi Muhammad S.A.W. juga mengirimkan surat kepada pemimpin Mesir, Raja Al-Muqawqis. Melalui perantara salah seorang sahabatnya, Hasib bin Abu Balta'ah. Pada kesempatan tersebut, Nabi S.A.W. pun mengutus seorang budak. Yang telah diberdekakan dan menjadi anak angkat sahabat Abu Rahal Al-Gifari yang bernama Jira. Untuk menemani Hasib. Keduanya lalu menemui Muqawqis di balai istana di Iskandaria. Dengan menyebut Maha Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad bin Abdullah untusan Allah. Untuk Al-Muqawqis penguasa Mesir yang agung. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Selain daripada itu, aku mengajakmu kepada panggilan Allah. Peluklah agama Islam, maka kamu akan selamat. Dan Allah akan memberikan bagimu pahala dua kali. Jika kamu berpaling, maka kamu akan menanggung dosa penduduk Mesir. Setelah Al-Muqawqis membaca surat Nabi S.A.W. Dia membalas surat baginda. Dan memberi kepada baginda dua hadiah. Hadiah pertama berupa dua budak. Bernama Maria binti Syamun Al-Qibetiyah. Yang dimerdekakan Nabi S.A.W. Dan menjadi istri beliau. Darinya Rasulullah S.A.W. Mendapat seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Yang wafat semasih kecil. Nama ini diambil dari nama moyang beliau. Nabi Ibrahim A.S. Dan hamba kedua adiknya sendiri. Yaitu Syirin binti Syamun Al-Qibetiyah. Hadiah kedua berupa kuda untuk tunggangan baginda. Terima kasih telah menonton!